Pembiasaan nonton BR ke bokeh Itu bisa mengakibatkan Seseorang menjadi senang melakukan Onani berfantasi seks terus-menerus Mengurangi keinginan untuk belajar Bahkan kalau pacaran Bisa ingin melakukan Dorong untuk melakukan Apa yang dilakukan di dalam bokeh Atau blue film tersebut Karena apa? Setelah menonton bokeh Kemudian dia melakukan onani Atau masturbasi pada wanita Jadi pria dan wanita Kemudian dia mimpi Mimpinya itu juga seperti Apa yang ada di film-film tersebut Saking dia itu gairahnya Hormon-hormonnya lagi tinggi-tingginya Kemudian Kalau dia sudah mulai bosan melakukan onani Maka dia ingin mencoba-coba Untuk melakukan hubungan seksual Dengan kerja seks misalnya Atau bahkan setelah itu dia terpikir Yang tadinya pacarannya baik-baik saja Untuk melakukan hubungan seks Dengan pacar Dengan segala cara dia ingin menyalurkan Apa yang sudah dipertunjukkan oleh blue film Jadi janganlah nyoba-nyoba Karena makin sering kamu nonton bokeh Makin besar keinginan kamu untuk melakukan hubungan seks Makin selaka kamu Dari segala macam Nah dari mulai Penyakit kelamin yang ditularkan oleh Pekerja seks Menghamili pacar kamu Dan itu bisa melibungkan keributan Kemudian juga Kamu sendiri akhirnya juga Tidak bisa mengikuti Pendidikan pelajaran Karena pikiranmu hanya diisi Dengan hal-hal yang bersifat pornografi Dan yang lebih menjadikan lagi adalah Penonton-penonton bokeh itu Akhirnya menjadi kecanduan Dia tidak bisa melepaskannya Sampai dengan usia tua Bahkan kadang-kadang mau melakukan hubungan seks Dengan istrinya pun Harus nonton bokeh terlebih dahulu Demikianlah tips Menghindarkan kebiasaan Nonton bokeh dari BNPB Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.